Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like dan share Hari ini kita akan buat video tutorial Setelah kemarin kita buat video tutorial terkait dengan pemasangan tahometer baby ini Hari ini kita akan buat video tutorial terkait dengan settingnya Bungi dari setting silindernya, warnanya, cipleknya, sampai RPMnya Oke simak terus videonya sampai Setelah kemarin kita setting jumlah silindernya Penyesuaian jumlah silindernya Sekarang kita akan setting nyala shift lightnya Jadi nanti ketika di RPM tertentu Shift lightnya akan nyala Nah kemarin bawaannya itu baru di RPM 1 aja udah nyala Jadi bikin risih tentunya Kita langsung setting aja dengan dinyalain dulu Nah disini ada 2 pengaturan ya Set 1 dan set 2 Set pertama itu akan saya setting di RPM 3.5 Set 2 nanti saya akan setting di RPM 4 Nah caranya gimana dengan pencet Misalnya saya mau set yang 1 nih Pencet 2 detik aja Yang lama Nah ini naik Nah kalau kayak gini Naiknya Lampat ya Nah ini saya set di 3.5 Didiamin aja 5 detik Nanti balik sendiri Otomatis tersimpan ya Nah lalu yang set 2 Saya mau set di RPM 4 Pencet 2 detik Nah ini set 2 nya itu RPM nya itu di 6.5 Saya mau turunin Bentar Berarti udah 5 detik Nah diturunin Ini kalau kayak gini lama ya Kalau pencet terus Nah Jadi turunnya lebih cepat Biarin aja udah Biarin aja udah Sebelumnya 5 detik 5 detik Nanti Nah ini balik lagi Ini berarti set 1 itu udah 3.5 Nanti RPM Siflag nya nyala Set 2 itu di RPM 4 Oke untuk hari ini Itu aja ya Video tutorialnya Sudah saya rangkum Dari kertas Sebesar ini Menjadi sebuah video tutorial yang singkat Sudah mudah bernafaat Bagi teman-teman Dan jangan lupa Subscribe bagi yang belum Like atau share video ini Jika kalian subscribe Terima kasih telah menonton Jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh